Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Puji Tuhan hari ini kembali dapat menyapa jemaat Tuhan yang berada di rumah. Di pagi hari ini, satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Filipi 3 etang ke 10. Saya akan bacakan buat kita semua. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi pembacaan kita di pagi hari ini saya menganggap tema yaitu mengenal untuk menjadi serupa. Jemaat terkasih, beberapa kali saya memperhatikan di beberapa dealer baik itu mobil atau motor atau mungkin juga di tempat jualan HP. Merik tertentu. Dimana karyawannya sendiri tidak menggunakan apa yang mereka jual. Sebagai contoh, misalnya sales motor A tetapi sales tersebut tidak menggunakan motor A tetapi justru menggunakan motor B. Nah, bagi saya pribadi sebagai konsumen melihat hal ini saya akan ragu tentunya dan mungkin tidak akan membeli produk tersebut. Ya, karena apa? Orang menjual merek A tetapi orang tersebut tidak memakai merek A tetapi justru memakai merek B. Bagaimana si sales dapat menjelaskan artinya bagaimana sales dapat menjelaskan atau meyakinkan pembeli akan kelebihan produknya kalau dia sendiri tidak memakai produk yang dia jual tersebut. Jemaat terkasih, surat Paulus kepada jemaat di Filipi yang kita baca hari ini menjelaskan bagaimana rasul Paulus memiliki hasrat yang dalam dalam mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kalau kita membaca sekali lagi dalam Filipi pasal 3 yang ke-10 disana dikatakan Yang ku kehendaki ialah mengenal dia sekali lagi Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya Di mana aku menjadi serupa dengan dia Sekali lagi Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya Sehingga kita dapat melihat dalam diri Paulus suatu semangat yang tak terpadamkan untuk membawa dan memperkenalkan Kristus kepada orang lain Karena apa? Karena Paulus sudah mengenal siapa Yesus tersebut. Jemaat terkasih Jika tujuan kita dalam dunia ini semata-mata adalah untuk melayani Tuhan Sama seperti tujuan hidup Rasul Paulus Puji Tuhan Tetapi semua harus dimulai dari pengenalan Belajar mengenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus Siapa itu Juru Selamat kita yaitu Yesus Kristus Sehingga dari pengenalan kita tersebut Pastilah akan ada keberanian dari kita Untuk memperkenalkan siapa yang kita sudah yakini tersebut Karena kita tidak ragu siapa yang kita beritakan dalam kehidupan kita Bahkan kita rela menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya Jemaat Tuhan Di hari-hari ini Banyak sekali dunia menawarkan berbagai macam hal dalam kehidupan kita Sebagai hamba Tuhan Saya ingin mengajak kita semua Dunia boleh menawarkan berbagai macam hal Tetapi Marilah kita terlebih dahulu Belajar lebih dalam Mengenal lebih dalam Siapa itu Tuhan dan Juru Selamat kita Sehingga kita sungguh-sungguh Dapat kuat Di dalam menghadapi kehidupan ini Tentunya juga kita dapat menceritakan Menyampaikan Mengabarkan Siapa itu Tuhan dan Juru Selamat kita Yaitu Yesus Kristus Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga terima kasih Kami bersyukur kepadamu karena Hari ini Hari yang baru Tuhan beri buat kami semua Untuk kami nikmati Tuhan Kami bersyukur karena Dimanapun kami berada saat ini Apapun pekerjaan kami Apapun profesi kami Kami mempunyai tugas tanggung jawab Untuk memperkenalkan Untuk menyebarkan Untuk mengabarkan Siapa itu Yesus Kristus Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat Tetapi mampukan kami Tuhan Agar kami Lebih dalam mengenal Engkau Lebih dalam lagi Tahu siapa Engkau Oleh sebab itu Mampukan kami agar kami Memiliki hati yang sungguh-sungguh Mau belajar akan kebenaran firman Tuhan Sungguh-sungguh mau Meresapi Siapa sebenarnya Tuhan Yesus Kristus itu Sehingga saat kami sudah mengenal Memahami siapa Engkau Tentunya kami akan punya keberanian Tentunya kami akan punya semangat Untuk memperkenalkan Engkau Di tengah-tengah lingkungan kami Terima kasih Tuhan ini doa kami Di dalam namamu kami sudah berdoa Dan bersyukur Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan